Intro Assalamualaikum Hai guys Welcome back to our channel dahasan video Kali ini resep yang akan kami bagikan Yaitu membuat brownie sepanggang mini Yang ini Selain rasanya nyoklat Juga legitnya bikin lagi ya Cocok banget Untuk camilan keluarga Ataupun untuk isian toples lebaran Buat ide usaha rumahan juga mantap Oke I bet you've been curious to know how to make it Just check it out Bahan dan cara membuat Bahan yang dibutuhkan yaitu Pertama Kita siapkan dua bahan ini dulu 100-150 gram coklat batang Alias di sisi Semakin banyak komposisi coklat batang Maka teksturnya itu Akan semakin chewy Dan kemungkinan untuk keluar shiny crushnya itu juga Semakin tinggi ya Ini saya menggunakan takaran sekitar 100 gram di sisi Oke Campurkan coklat batang dengan 115 ml minyak sayur Lelehkan dengan cara di tim Dan ini karena saya menggunakan cara sesat yang praktis Jadi ngetimnya itu cukup menggunakan macikom ya Nah ini disetel di tombol wam Lalu diamkan sampai coklat meleleh Kira-kira butuh waktu sekitar 15-20 menit Nah ini dia Setelah 20 menit Coklatnya sudah mencair ya Aduk rata Diamkan sebentar Hingga larutan coklat dan minyak ini menjadi gak panas lagi ya guys Oke selanjutnya kita siapkan bahan keringnya ya 140 gram atau sekitar 10 sendok makan tepung terigu protein rendah atau sedang Dan ini saya menggunakan tepung terigu merek kunci biru 20 gram atau sekitar 2 sendok makan coklat bubuk Setengah sendok teh bubuk vanili Setengah sendok teh garam halus Aduk hingga rata Atau jika perlu silahkan diayak agar hasilnya maksimal ya Eee sebenarnya sih ini tadi sudah diayak Tapi adegan pas ngayaknya itu gak keambil Jadi maaf banget Oke sisihkan Selanjutnya kita siapkan bahan basahnya yaitu 200 gram atau sekitar 14 sendok makan gula halus Jika menggunakan gula putih biasa Sebaiknya gulanya itu di blender dulu Atau ditumpuk hingga halus ya Karena agar bisa keluar shiny crushnya itu Salah satunya ya gulanya itu harus benar-benar halus dan larut Oke Dua butir telur utuh Aduk rata dengan menggunakan whisker Pastikan gulanya benar-benar larut ya Atau diaduk dengan mixer juga boleh Caranya mixer dengan kecepatan rendah selama 1 menit cukup sampai gula larut Nah ini dia Setelah gula larut Masukkan campuran coklat dan minyak tadi Tuang sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata Setelah itu Masukkan campuran bahan kering tadi Sedikit demi sedikit Aduk hingga rata Adonannya terlihat kental seperti ini Berikutnya Masukkan adonan ke dalam piping bag Jangan lupa Siapkan juga Kap kertas seperti ini Jadi kap kertasnya itu Tidak perlu dialasi cetakan Lalu tuang adonan seperti ini Jadi isinya itu Tidak perlu penuh Cukup 3 per 4 dari tinggi kap kertas Dengan begitu Nantinya Tidak tumpah saat dipanggang Bonso Terus Lalu pakai Oke Biar tidak lari-lari Nuangnya saya pegang begini saja ya guys Lakukan hingga habis Nah, kalau sudah beres Selanjutnya, tambahkan topping sesuai selera Sementara untuk toppingnya Saya menggunakan irisan kacang almond dan choco chips ya Oke, tambahkan toppingnya sesuai selera Lakukan hingga habis Berikutnya, waktunya memanggang Panaskan oven dengan suhu tinggi selama 10-15 menit Dan ini saya pantang di suhu 250 derajat celcius Oke, setelah panas Turunkan panas oven Dan ke suhu 150 derajat celcius Lalu, panggang brownie selama 20 menit Nah, dalam tahapan ini Pintu ovennya itu jangan sampai dibuka-buka ya Dengan begitu, nantinya shiny crustnya itu bisa keluar dengan cantik 20 minutes later Tuh, sudah kelihatan shiny crustnya ya guys Nah, sekarang kita buka Cuma mau ngasih tahu Ini sebenarnya browniesnya itu sudah matang ya Cuma nanti kalau dingin Hasilnya itu ya jadi brownies basah biasa Bukan yang kering gitu Berhubung kita kan mau bikin brownies kering Jadi, untuk membuatnya jadi brownies kering Sekarang, panggang lagi dengan suhu yang lebih rendah So, turunkan suhunya ke angka 130 derajat celcius Lalu, panggang lagi selama 10 menit Jadi, total keseluruhan waktu memanggang brownies kering ini Durasinya 30 menit ya 10 menit kemudian Nah, ini dia Brownies kering mini ala dahasan video sudah jadi ya By the way Kalau masih panas begini Browniesnya itu masih terlihat basah Baris oke Karena nanti kalau sudah dingin Teksturnya itu akan mengeras dengan sendirinya Terus, gimana nih Kalau dipanggang menggunakan oven tangkering? Untuk penggunaan oven tangkering Teorinya itu sama Jadi, sebelum dipanggang Ovennya itu harus sudah benar-benar panas So, panaskan oven selama 10-15 menit Di suhu 180 derajat celcius Atau dengan menggunakan api sedang Jika oven sudah panas Masukkan brownies Panggang selama sekitar 18-20 menit Kira-kira sama kayak menggunakan oven listrik tadi ya Nah, setelah sekitar 20 menit Turunkan suhu oven menjadi 130 derajat celcius Atau apinya itu dikecilkan sedikit gitu Lalu, panggang lagi selama 10 menit hingga brownies matang Tuh, brownies yang menggunakan oven tangkering juga Hasilnya nggak kalah cantik kan ya Jadi, untuk pemanggangan brownies mini ini Nggak perlu menggunakan api atas bawah Yang terpenting itu Pastikan oven sudah benar-benar panas saat mau digunakan ya Oke, selanjutnya Tips dan tri seputar brownies mini By the way Emang kalau ovennya belum terlalu panas Terus browniesnya itu sudah dimasukkan Hasilnya emang seperti apa ya? Eh, pingin tahu Dadinya ya kayak kaya lah ya Wuuuh, yakin lah Hehehe, deneng Anu bisa meletak tapi orang sama lingkanya lincung lah ya Wuuuh, dadinya malah sembelget kaya babesan cemendel lah ya Asim lah Eneng-eneng buah ya, rikane Jadi, agar sini kerasnya keluar cantik Sebelum brownies dimasukkan Pastikan ovennya sudah dipanaskan hingga benar-benar panas Untuk penggunaan jenis coklat bubuk itu juga berpengaruh Kalau mau hasilnya gelap seperti ini Gunakan coklat bubuk yang khusus untuk black forest Itu kan warna coklatnya lebih hitam Tapi kalau menurut saya sih hasilnya jadi kayak gosong Tuh, seperti ini Terlihat kayak gosong kan ya Padahal kan, karena emang waktu itu saya menggunakan coklat yang pekat Terus, kapan hari gitu Saya nyoba menggunakan coklat biasa Pakai yang merek ini Kan warnanya lebih terang Lalu saya mix dengan sedikit coklat black forest Dan ternyata hasilnya itu jadi lebih terang ya Tuh, lihat Beda banget kan dengan yang tadi Warnanya itu lebih terang Dan shiny crushnya itu lebih terlihat Dan yang ini Saya menggunakan takaran di sisi 150 gram Jadi hasil shiny crushnya itu ternyata juga lebih mantap ya So, silahkan gunakan takaran coklat di sisi Di kisaran 100 sampai 150 gram Dan silahkan lihat hasilnya Pastinya bakal berbeda ya So, the choices in yours By the way, takaran untuk coklat batangnya itu Minimal setara dengan takaran tepung terigu yang kita gunakan Yaitu 140 gram Kalau mau kurang dari takaran 140 gram Sebenarnya bisa sih Tapi kalau masih amatiran seperti saya Hasilnya itu jadi kurang maksimal ya Shiny crushnya itu jadi rawan gak keluar Hasilnya ya jadi seperti ini nih Agar hasilnya bisa lebih guri Kita bisa mencampur gula pasir dengan sedikit gula palem Takaran untuk gula palem itu Untuk satu resep cukup sebanyak 20 gram Atau sekitar 2 sendok makan saja ya Lalu untuk sisanya itu cukup menggunakan gula halus Nah seperti ini nih Hasil brownies mini Dengan penggunaan gula palem takaran 2 sendok makan Eh lumayan cantik kan ya Untuk satu resep ini Jadinya itu sekitar 650 sampai 700 gram Sementara untuk modalnya itu kemarin Saya habis sekitar 35 ribu rupiah Itu sudah termasuk gas Dan toples kecil 3 buah Kemasan 250 gram Menurut saya sih Idealnya itu per 100 gram Untuk brownies kering ini Harga jualnya 15 ribu rupiah ya Jadi untuk satu resep ini Omsetnya itu sekitar 97 ribu 500 rupiah Sampai 105 ribu rupiah Sudah pasti keuntungannya itu sekitar 200 persen Per satu resep ya Amazing Oke demikian tadi Cara membuat brownies mini kering ala dahasan video Semoga bermanfaat Hope you guys enjoy this tutorial today Thank you for watching See you guys next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa